Intro Silahkan Tadi ada telepon dari siapa? Tidak ada pak Ada tamu? Tidak, hanya ada salam dari pak Mahmud Mahmud Satpam Iya Tumben, silahkan Kemarin kami sempat ngobrol-ngobrol banyak Soal apa? Soal bapak Bapak siapa? Iya bapak, anda Saya? Ratna, sejak kapan kamu mulai panggil saya lagi dengan sebutan bapak? Saya ini bawahan bapak Dan memang sudah seharusnya saya memanggil bapak dengan sebutan demikian Maaf Kalau kemarin-kemarin saya sempat bersikap ke kanak-kanakan Ratna, Ratna Kamu ini bicara apa sih? Coba, Mahmud cerita apa aja sama kamu? Eh, Pak Mahmud Saya mau ke tempatnya Pak Jimmy dulu di Hotel Kartika Chandra Ada acara apa di sana? Eh, gue masih lagi menyendiri Soalnya rumah tangannya sudah kacau Ah, setahu saya mereka rukun-rukun saja Rukun bagaimana kalau istrinya ke Amerika selama sebulan gak bilang-bilang? Loh, bukannya ke Singapura? Singapura? Iya, saya mensetkan tiketnya Tapi yang jelas bukan pergi tanpa pamit Kalaupun hubungan mereka rada gak baik Mana berani Pak Jimmy Berbuat macam-macam sama istrinya Orang semamuanya ini kepunyaan Bu Christine Pak Jimmy kan ibaratnya cuma numpang Ratna, Ratna Kamu sepertinya baru kenal orang-orang macam mereka Bagi sopir, satpam Apa sih pembicaraan yang paling menarik? Ya bergosip tentang atasan mereka Bapak A punya simpanan di sini Pak Jimmy baik-baik aja dengan istrinya Dan lain-lain, dan lain-lain Tapi apa semua itu benar? Enggak, mereka cuma sok tau Tentang persoalan pribadi saya Jelas kamu lebih banyak tau dibandingkan Mahmud Kalaupun dia tau sedikit-sedikit Paling cuman permukanya, Jarad Kenapa saya jadi begini? Saya sudah berpikiran jahat kepada Bapak Tuh, kamu panggil saya Bapak lagi kan? Maaf Ada yang perlu disesalkan, Ratna Sebetulnya Saya bingung dengan perkembangan hubungan kita Sepertinya kita terlalu cepat Menjadi begitu dekat Sementara sampai saat ini Saya masih belum tau bagaimana Sikap Bapak sebenarnya terhadap saya Apa itu perlu diucapkan, Ratna Ya? Ya, Rizko coba lo, Chris Kenapa? Mahmud bikin perkara Saya rasa cukup, kamar 940 Burhanuddin Enko, selamat siam Apa kabar, Tuan Bahar? Hei, baik-baik saja Ada masalah apa? Perkara pemokokan lagi? Lebih serius dari itu Soal cerai Kamu mau cerai? Keliatannya kamu berharap saya cerai? Bukan Lagipula kenapa harus berharap kamu cerai? Kalau toh, setiap saat kita bisa saling ketemu Kali ini kasusnya lebih serius daripada itu, Han Tapi baiknya saya cerita nanti aja deh Untuk Christine Yang istimewa macam apapun Aku sanggup kerjakan Terima kasih, Han See you Bu Christine Bagaimana kalau yang mengambil tongkatmu ini seorang perampok? Maaf, Bu Saya tidak berharap kamu minta maaf Saya cuma tanya Bagaimana kalau yang mengambil tongkat ini ternyata rampok? Apa kira-kira kamu masih sempat bicara seperti ini? Gak apa-apa Mungkin sudah waktunya kamu jadi satom untuk rumah kamu sendiri Mulai besok Kamu tidak usah masuk Hai Mestinya tadi kamu ada di kantor Kenapa? Istri kamu datang terus marah-marah sama Mahmud Sekarang kamu jadi kayak orang linglung Soalnya istri kamu bilang dia mau memencet Mahmud Ah, mana berhak dia memencet anak buah saya Kalau dia marah pada saya Jangan dilampeskan pada Mahmud dong Atau barangkali sama yang lain dia juga begitu, Rat? Mungkin Tapi dia tidak melihat saya Orang-orang macam dia seharusnya diawetkan aja dari muka bumi ya Jangan ada kekerasan, Jim Nanti bukannya masalah menjadi selesai Tapi tambah ruat Mau telfon siapa, Rat? Ke kantor Mau memberitahu Mahmud bahwa dia tidak jadi dipecat Halo Mahmud ada Pulang Kenapa? Surat pengunduran diri Ya sudah Sekarang dia sudah dipaksa untuk menulis surat pengunduran diri di atas matreng Gimana sih? Kenapa Mahmud begitu takut terhadap istri kamu? Bukannya dia tahu kalau majikannya itu kamu Itulah, Ratna Orang-orang macam mereka selalu mengap saya atau Christine Sama-sama atasan yang harus dipatuhi Jadi kalau Christine memencet Mahmud Berarti mereka anggap itu juga merupakan keputusan saya Yaudah, gak apa-apa Saya akan atur supaya Mahmud ditempatkan pada divisi lain Jadi dia tetap bekerja Dan merasa terhukum Tanpa harus menderita Kamu memang benar-benar bijaksana, Jim Ma Ratna mana? Baru saja Mama lihat dia bangun Oh, Sian? Ya, harus saja, Pak Kesempatan benar-benar istirahat kan cuma di hari minggu Tapi kamu lihat gak? Belakangan ini dia agak berubah Wajar, kalau banyak perubahan, Pak Kerja di kantor kan lebih banyak makan pikiran R 확-kan impossible Metin dia Wasser Terus Kerja di tempat Lebih USB Jangan minta maaf sama Mama. Bahkan Mama tidak tahu persis siapa yang paling bersalah dalam perkara semacam ini. Yang paling penting bagi Mama, masa depan kamu tidak boleh berantakan oleh kejadian ini, apapun yang akan terjadi nanti. Tapi saya yakin, Pak Jimmy mau menikahi saya. Ini bukan soal keyakinan. Ini soal kenyataan. Pak Jimmy itu adalah atasan. Dan kamu adalah bawahannya. Seorang lelaki dengan kekuasaan bisa mengacaukan pandangan dia tentang harga diri seorang wanita bawahannya. Kehidupan di dunia ini, ada kalanya menempatkan kepolosan sejajar dengan kebodohan. Mama tidak mau kamu menjadi orang bodoh hanya karena seorang lelaki. Rat, kok pagi-pagi kamu sudah sampai? Apa kabar istri kamu? Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan dia, Rat? Dia masih istri kamu, kan? Oh, ada apa ini, Rat? Ada apa, Rat? Sudah sekian lama saya pisah dari dia, tinggal di hotel ini, terbebas dari dia, dan melupakan dia, tiba-tiba kamu datang untuk menyatakan lagi semua kebusukan itu. Iya, Rat? Nyatanya dia memang masih istri kamu. Dan saya bawahan kamu. Bawahan? Dapat istilah baru dari mana lagi kamu, Rat? Iya, istilah baru. Tapi bukan kenyataan baru. Kamu tuh ngomong apa, Rat? Kamu tuh bicara apa sih? Apalah yang bisa dilakukan oleh seorang bawahan jika dia sampai dihamili oleh atasannya. Kamu, kamu hamil, Rat? Rat, Rat. Rat. Sekarang saya telah mengandung anak kamu. Kalau kamu tidak menikahi saya, saya bisa mati karena malu. Jangan bicara tentang kematian, Ratna. Bicaralah tentang kehidupan. Tentang kebahagiaan sebagai ayah dan ibu. Saya pasti akan menikahi kamu. Setelah pengadilan memutuskan percaraan saya dengan Christine. Rat, kamu membuat saya sebagai perang yang paling bahagia hari ini. Minta apa yang kamu mau, pasti saya akan berikan semuanya, Rat. Saya mau kamu mencintai saya selamanya. Lebih dari itu, Rat. Kita memang digariskan untuk saling mencintai. Kamu memang luar biasa, Jimmy. Kamu harus berupaya agar bayi itu terlahir sehat. Permainan ini akan menjadi terlalu panjang, Christine. Kamu pikir akan selesai begitu, Ratna hamil? Tidak. Keliru kalau kamu mengira saya akan menyakiti Ratna dengan berusaha menggugurkan kandungannya. Belum tentu dia merasa kehilangan. Sebab bisa jadi dia belum terlalu merasa memiliki janin dalam kandungannya. Lalu apa rencanamu? Biarkan bayi itu lahir. Biarkan Ratna mencintainya. Dan pada saat itulah kita mengambilnya. Dan kamu akan membunuhnya? Kenapa? Kamu takut beristrikan seorang pembunuh? Ratna telah membunuh anakku dengan cara yang lebih kejam. Dia telah mempermainkan aditya dengan kecantikannya. Memberinya harapan-harapan. Lalu mematahkan harapan-harapan itu. Yang semuanya menjadi lebih kejam daripada pembunuhan. Permainan ini harus kita teruskan. Kamu sanggup, sayang? Iya, sanggup. Untuk itu, Ratna harus yakin benar bahwa kita akan bercerai. Dan saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi Anda sudah memutuskan untuk menceraikan Christine? Iya. Pagi tadi saya bicara dengan istri Anda. Dia bilang dia tidak mau cerai. Saya ingin terbebas dari perempuan yang bernama Christine itu. Dia bukan wanita baik-baik, Purhan. Saya ingin menyebut Christine sebagai mantan istri saya. Dan menyebut Ratna sebagai istri saya. Ketidakbaikan Christine sebagai seorang istri harus kita buktikan. Untuk kita jadikan bahan di pengadilan nanti. Suruh saja seorang mata-mata menguasai dia. Akan ketahuan siapa pacar-pacarnya dan di mana mereka biasanya berkencan. Lakukan apa saja, berapa biayanya, saya tidak peduli. Pokoknya saya bisa tuntas menghapuskan Christine dari kehidupan saya. Kalau mau dengan cara itu, Anda harus mau kembali ke rumah. Tunjukkan bahwa Anda tidak ada affair apapun. Dan dengan siapapun. Jangan mengadakan pertemuan terbuka dengan Ratna. Sebab ini bisa menjadikan poin kemenangan buat Christine. Jadi, saya harus berpisah dengan Ratna. Untuk sementara, Pak Jimmy. Tau tiap hari masih bisa bertemu di kantor. Walaupun sebetulnya ini berisiko tinggi. Tapi maaf. Kebiasaan Anda untuk tidur di hotel. Rasa-rasanya perlu dihentikan. Sementara. Hanya untuk sementara. Oh, luar biasa. Burhanuddin pengacara sekaligus aktor yang cerdas. Dia selalu menyediakan diri untuk menolongku dalam hal apapun. Sepertinya dia sangat senang kalau bisa berbuat sesuatu untukku. Berapa kamu beri? Dia belum menyebutkan harga. Dia sepertinya sungkan kalau... Ya, bernergosiasi harga denganku. Mungkin karena dia merasa terlalu dekat. Atau... Diam-diam dia mencintai kamu? Bisa jadi. Waktu kita masih sama-sama kuliah dulu, dia tidak pernah mengatakannya. Ya, mungkin karena dia merasa rendah diri. Kalau melihatnya sekarang, pasti tidak terbayang bahwa dulu dia termasuk mahasiswa yang paling miskin. Kenapa, cemburu? Bukan. Tidak terbayang pengacara macam dia bisa bicara soal keadilan. Maksud kamu? Bicara soal keadilan, kadang saya merasa bahwa kita bersikap sangat tidak adil terhadap Ratna. Justru karena dia terlalu polos dan sama sekali tidak menanggung rasa curiga apapun padaku. Jangan bersikap sentimental di depanku. Kita sudah melangkah jauh, Jimmy. Ratna sudah hamil. Berarti kita tidak mungkin berhenti sampai di sini. Iya. Iya. Aku tahu. Yang penting, aku senang bisa pulang ke rumah ini. Bersikap apa adanya, tanpa sandiwara apa-apa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya.